halo 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 guys jumpa lagi dengan aku pada kesempatan kali ini aku mau menanam ini tanaman jintan atau tanaman jintan yang kemarin aku dapat dari temen aku nih ya ini daunnya kenalkan dulu ya guys ini daunnya seperti ini nih kemudian ini kalau bagian baliknya sini ada agak bulu-bulu terus kemudian tebal banget ya guys nih nih ya tumbuhnya itu daun-daunnya tuh seperti ini nih ya tumbuh-tumbuh daunnya seperti ini gitu nah ini nanti beberapa aku pretelin kayak gitu ya yang udah tua yang udah kuning itu aku pretelin biar tumbuh daun-daun baru gitu nah tanaman jintan ini ini juga salah satu tanaman herbal gitu ya dan tanaman ini itu decline untuk bisa meringankan batuk kemudian pilek dan demam cuman ya untuk tanaman-tanaman seperti ini ya untuk beberapa penelitian ilmiahnya yang itu ada gitu hanya saja memang kita apa ya tidak bisa memanfaatkannya secara langsung ketika kita belum tahu komposisi yang tepat agar tanaman ini sesuai dengan manfaatnya kayak gitu jadi memang tanaman-tanaman herbal ini bisa dimanfaatkan kalau sudah diekstrak ya di ekstrak dimanfaatkan zat-zat yang ada dalam tanaman ini yang berguna itu zat-zat apa saja kayak gitu jadi ya aku baca di berbagai jurnal memang ada beberapa penelitian ilmiahnya gitu kalau kita mau manfaatkan secara langsung itu juga ada sih bisa kalau direbus kayak gitu cuman sejujurnya aku belum bisa pernah memanfaatkan secara langsung kayak gitu itu ya cuman untuk tanaman-tanaman herbal seperti ini memang ya kita harus tetap hati-hati karena akan berbeda dengan apa ya obat-obatan yang kemudian biasa dijual secara formal kayak gitu ya guys ya kenapa aku nanam ini ya selain kemarin aku dikasih kematuan aku nah ini itu bersifat aromatik jadi nih ya kalau misalnya aku pegang ini daunnya gini nah ini tangan ini ya nah ini tuh kalau misalnya kita bau itu baunya tuh aromatik dan enak banget deh guys beneran aku nggak bohong ini baunya tuh ih tekan mama banget ini tangan kayak gini mau coba nih ya kalau nyoba cobalah tanam ini ini tuh kalau misalnya dicium nih ya daunnya ini tuh aduh aromatik banget namangin banget dan aku suka gitu ya dan aku suka bilang begini kayak gini terusnya aku ciumin tangan ini tuh hmm pokoknya guys itu enak banget baunya menenangkan banget itulah kenapa aku suka dan aku nanam ini mungkin selain nanti bisa aku manfaatkan daunnya ya karena memang beberapa penelitian itu ada yang yang sudah menjelaskan bahwa daun ini bisa direbus kemudian dini minum hasil lebusannya gitu cuman aku memang belum belajar secara detail guys oke nah setelah kali ini aku mau menanamnya dulu ya guys oke seperti biasa ini sudah ada popnya gitu ya yang udah aku lubang kasih lubang tambahan ini lubang aslinya kan ini ya beneran aku kasih lubang tambahan kemudian ini medianya juga sudah siap nih ya dari panah sekam kemudian pupuk ya dia seperti biasa kita siapkan kita masukkan kesini ya guys oke ya nggak usah penuh-penuh dululah kemudian nanti biar nggak susah ya nanamnya gitu biar lebih mudah tuh aku nggak usah penuh-penuh dulu jadi kalau sudah rasa cukup ya udah nih kayak gini-gini dulu ya guys terus agak kita buat lubang gitu terus kita tanam tonnya cuman ini sebelum ditanam ini ya seperti biasa aku aku pretelin yang udah kuning-kuningnya aku pretelin gitu ya Nah gitu ini kan udah kuning-kuningnya udah kata ini udah 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 kayak gini sih ada yang sudah mengering kayak gini tapi nggak apa sih namanya juga dikasih oke semangat lain semoga ini guys hidup dengan subur bisa menfaat tuh pokoknya nih aromanya tuh aku enak banget pokoknya guys Aduh itu ya mungkin aromanya hampir-hampir mirip kayak Mingga gitu ya ini tuh ih enak banget punya aduh suka banget deh aromanya tuh suka pokoknya suka banget aromanya oke udah kayak gini terus kita biasa kita penuhi tanahnya gitu ya eh seperti biasa seperti ini tuh udah kan nah kayak gini kemudian nanti di tempatkan aku tempatkan di tempat yang keduh gitu ya kemudian Oh ya tapi ini sebelumnya aku siram dulu nanti aku siram di larutan yang sudah aku siapkan larutan yang udah aku beri ini fungisida aku pakai antrakol aja gitu deh disiram sedikit-sedikit kemudian nanti ditempatkan di tempat yang peduh guys oke kalian lihat guys ini baunya aromatik banget coba deh pasti kalian bakalan untuk kajian ini ya Oke selamat menanam